Ada, tadi saya takut lupa, itu apakah coaching itu harus ada solusi yang harus dihasilkan? Karena ini hubungannya contoh ya, ada kasus anak buah kita terkait dengan pinjaman uang Atau pinjol atau pinjaman online juga banyaknya, ya Ya, itu merakibat gagal dan menurunkan pinjaman tidak semua dari seorang leader bisa mampu menyelesaikan itu secara ekonominya Tapi apa yang dihasilkan dari coaching itu, maksud saya? Ada, yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan dari coaching itu langkah, langkah menuju solusi Jadi, di akhir, seperti tadi itu, misalnya kasusnya adalah, kalau di sini 2 minggu ya Jadi, 2 minggu lagi ketemu lagi 2 minggu lagi ketemu Di, di sini ini Jadi, misalnya, setelah sesi coaching, di dalam coaching yang, contoh kasus misalnya Bapak HRD Karena HRD mungkin masalahnya lebih banyak lagi dihadapi Contoh kasus seperti tadi Pinjaman online yang sudah menjelaskan Yang pertama, dia harus dibangkitkan kesadarannya bahwa ini bukan hal yang baik Dengan cara ya ditanya, ditanya gitu lain Terus, kenapa itu penting? Kenapa tujuannya dalam artian tujuan berarti kemungkinan ada 2 Yang pertama, dia harus menyelesaikan masalahnya Yang satu, dia tidak mengulangi lagi masalah itu Kenapa ya? Karena mungkin dia sudah merasakan keluarganya sulit dan seterusnya lain Dan kinerjanya turun artinya Kalau secara langsung berarti ganja dia akan lebih kecil kan dibanding kalau kinerjanya bagus Nah, selanjutnya langkah solusi dari dia Apa itu langkah solusinya? Misalnya Melakukan perhitungan dulu ya Sebelum meminjam kan harus Kalau Kalau hutang ditutup dengan hutang lagi tanpa dihitung kan masalah sebetulnya Jadi misalnya Katakanlah hutangnya 50 juta Dia gaji yang bisa disisihkan 5 juta Berarti dia perlu cari pinjaman 5, 5, 10 kali kan gitu ya Nah itu perlu muncul di nanya dia Pak Sehingga ada kesadaran untuk melakukan yang lebih rasional di masa depan Setelah itu ada hal-hal lagi yang mungkin dilakukan Terus dibuat komitmen Jadi fase akhir dari coaching ini komitmen Bahwa si orang ini Katakanlah dalam waktu karol itu kan masalahnya harus cepat ya Dalam waktu 2 hari gitu ya 2 hari ketemu lagi Pak Dengan Bapak misalnya Coba dia buat sebetulnya ya 2 hari Target R nya apa aja Misalnya dia Mencari Mencari perhitungan Atau menemukan solusi Nah memang begitu Jadi perlu dibuka kesempatan-kesempatan lain yang bisa dilakukan Kita sebagai atasan mungkin bisa membantu Katakanlah 2 juta, 1 juta itu hal lain di luar coaching ini Jadi ada langkah nanti 2 hari lagi ketemu lagi gitu Apakah komitmennya masih sama Apa yang sudah dilakukan Terus ke depannya seperti apa Jadi memang orang ini akan muncul kesadaran dari dirinya pribadinya Tentu yang menyelesaikan yang utama sebagai aktornya si Dia Betul Dan dia juga Yang membuat masalah Jangan sampai ke depan dia membuat masalah yang lebih besar Itu yang ditambahkan Karena sebetulnya kalau katakanlah tadi 50 juta Hanya menutup Mudah saja Misalnya Misalnya dibuat kontra ya kan Misalnya Cara lain dibuat kontra Dia tidak boleh keluar dalam waktu tertentu Gajinya dipotong setengah Dan selesai Cuma masalahnya Kalau dia membuat masalah yang lebih besar Kedepannya Ya dia tidak akan selesaikan juga masalahnya Silahkan Kalau ada lagi Oke Ini wear Sudah ya Terus memahami hidup Mampu tidak mampu Tidak mampu dan tidak mau Tidak dapat mengerjakan tugas sesuai apa yang diharapkan Merasa terancam Takut terhadap tugas Ini hal-hal yang mungkin terjadi Di Di tempat kerja Bingung harus mengerjakan apa Menunda pekerjaan Tidak menyelesaikan tugas Sering bertanya Dan sebagainya Ini Bapak nanti bisa baca lagi Pada dasarnya ada mampu Dan ada mau Ya Jadi yang utama adalah Mampu dulu Baru mau Kalau mau Melihat kondisinya Oke Kalau tidak mampu tidak mau Kita arahkan spesifik Siapa Apa Bapan Bagaimana Komunikasi umumnya Satu arah Membuat keputusan Melakukan pengawasan Meletak Tidak mampu Tapi mau Mengarahkan spesifik Komunikasi dua arah Membuatkan Menjelaskan keputusan Memberikan penghargaan Terhadap Pemangguannya Ini Mau menyampaikan Bahwa tadi kan ada banyak cara Banyak cara Tidak selamanya Satu cara itu efektif Ini Perumutan Apa yang mungkin Bisa bisa lakukan Jadi kalau dia tidak mampu Dan tidak mau Ya harus di Arahkan dulu Harus yang Sifatnya direktif Biar dia mampu dulu Setelah itu Kira-kira gitu Ini detail-detail selanjutnya Kita balik lagi ke Coaching dan counseling Ya Coaching dan counseling Biar kita Fokus ke sini Jadi kita perlu Persiapkan Waktu tempat Ya kita harus Siapin dulu waktunya Kita punya waktu Berapa lama sih Sebenarnya untuk ngomong Sama anggota kita Katakanlah 30 menit Satu jam Atau berapa menit Jadi kita perlu Kita sendiri perlu Tahu waktunya Terus pelaksanaannya Yang pertama adalah Develop relationship Kita bangun hubungan dulu Dengan si anak buah kita Jadi si anggota kita Harus paham dulu Kondisi kita Kita juga harus Dikit terbuka Terhadap mereka Dan seterusnya Nggak perlu terbuka sekali ya Dikit-dikit aja cukup Hanya untuk memancing juga Karena Sebaliknya juga Kalau kita tahu Masalah Dia terlalu dalam Apalagi masalah Personal Itu Ada kalanya Kita juga Nggak terlalu baik Tahu terlalu dalam Terus Define problem Menentukan Masalahnya itu apa Ini penting Dilakukan Seperti tadi Memperjelas Masalahnya itu apa Bahkan Kita tanya Kenapa Masalah itu penting Kalau ini selesai masalahnya Sebentar Sebentar Apa hasilnya Terus Determine goals Menentukan Targetnya Decide Plan of action Menentukan Langkah berikutnya apa Develop commitment Dan membangun commitment Commitment ini Setidaknya Akan ada pertemuan lanjutan Dan ada PR Yang harus dia selesaikan Bisa Bisa dalam bentuk mingguan Bisa harian Bisa Bisa 2 jam Sebetulnya Tergantung kondisinya Yang penting Commitment ini Jangan sampai mindset Jadi nanti Kalau akan ada pertemuan lagi Ya Diharapkan pertemuan lagi itu Bisa akan penuhi Jadi Kita juga harus realistis Terhadap waktu kita Pemantauan Line of action Feedback Memberikan Empat balik Jadi mereka dapat Empat balik Dari mereka Begarnya Oke Terima kasih